Wali Kota Jambi Rabu Pagi menghadiri musyawara daerah ke-9 Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pasya meminta Lembaga Adat Melayu Kota Jambi untuk memberikan training, on trainer kepada para pemangku adat kecamatan maupun kelurahan, dan menempatkan hukum adat sebagai proses akhir dari restoratif justis. Wali Kota Jambi, Sarif Asya Rabu 18 Mei 2022 pagi menghadiri acara musyawara daerah atau musda ke-9 Lembaga Adat Melayu Tanah Pilipusako Batua Kota Jambi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Ketua Adat Melayu Kota Jambi, Kajari Jambi, Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Kepala BNN Kota Jambi, Kepala Dinas DMPPA Kota Jambi, dan pihak terkait lainnya, dalam musda ini juga dilakukan pembekalan tentang restoratif justis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pasya juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dapat lebih aktif lagi ke depannya, baik dalam program-program maupun pertanggung jawaban pengurus yang sebelumnya. Para pengurus Lembaga Adat Kota Jambi ini juga diminta untuk dapat menempatkan hukum adat sebagai proses akhir dari restoratif justis, di mana nantinya para pemangku adat di tingkat kelurahan dan kecamatan akan dikedepankan, sehingga menjadi tugas LAM Kota Jambi untuk memberikan Training on Trainer atau TOT kepada para pemangku adat, untuk menjadi hakim dan lain sebagainya dalam menangani persoalan hukum yang tidak terlalu berat di masyarakat. Satu RT kelurahan di salah satu kecamatan di Kota Jambi dan kita inginkan bagaimana nanti peran LAM ke depan nanti, tadi saya sampaikan, prosesi musda ini kalau hanya pemilihan ketua hanya 30%, tapi ada lagi 70% itu adalah apa? Program ke depan, kemudian pertanggung jawaban pengurus sebelumnya, nah program ke depan seperti apa? Ada banyak PL pesan nanti, yang pertama adalah bagaimana menempatkan hukum adat sebagai proses daripada akhir dari restoratif justis nanti. Tentunya nanti pemangku-pemangku adat di tingkat kecamatan kelurahan ini akan dikedepankan. Dan ini nanti tugas LAM Kota Jambi bagaimana melakukan diklat TOT, Training on Trainer, mendidik misalnya perwakil-perwakilan LAM Kecamatan untuk menjadi nanti menjadi hakim dan lain sebagainya. Sementara itu untuk calon ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Wali Kota Pasya mengatakan, Tidaknya belum mengetahui ada berapa calon yang akan menjadi ketua Lembaga Adat Kota Jambi berikutnya. Lilis Carlina, Cek TV melaporkan.